Ya, Pemirsa Kisru, penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi DKI Jakarta terus berlanjut. Dan Senin kemarin, latusan orang tua murid menggelar runjuk rasa di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menuntut dibatalkannya PPDB 2020. Penerapan sistem zonasi dan usia dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020, khususnya di DKI Jakarta, terus menemui protes dari orang tua murid. Setelah sebelumnya mendatangi Balai Kota Jakarta Sedinsia, ratusan orang tua murid menggelar runjuk rasa di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Para orang tua menuntut mendikbud membatalkan PPDB zona usia, khusus di Jakarta yang dinilai tidak adil, dan membuat anak mereka depresi akibat belum mendapat sekolah. Anak-anak kita sekolahkan untuk pintar. Anak-anak kita sekolahkan untuk pintar. Tapi saat ini yang dipakai usia, kepintaran tidak perlu. Lihat anak-anak kami di rumah, nangis, marah, tidak memakan, rusak mental anak-anak kami. Batalkan PPDB 2020. Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak yang turut menghadiri unjuk rasa menyampaikan adanya dugaan pelanggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam proses PPDB 2020 kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ya, saya kira karena ini jelas-jelas kebijakan PPDB online 2020 ini adalah melanggar konstitusi, itu satu ya. Karena apa? Karena konstitusi menyatakan pelanggaran pendidikan itu non-diskriminasi. Jadi apa yang dilaksanakan proses tanggal 25 sampai kemarin Sabtu dengan penerimaan PPBBSD ini adalah melanggar Kementerian Pendidikan itu sendiri dan itu gagal paham terhadap pelaksanaan itu. Oleh karena itu, Komnas Pendidikan Anak, karena ini hak anak atas pendidikan, maka mau tidak mau ini harus dibatalkan. Dan paling tidak kalau tidak dibatalkan pun itu harus diulang. Sistem zonasi usia pada PPDB 2020 yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat bingung sebagian orang tua murid. Pasalnya banyak calon peserta didik yang gagal masuk sekolah akibat usia yang tak sesuai, padahal tempat tinggal mereka berada dalam zonasi sekolah. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Pandu Syaputra, Ade Hamad, INUS Melaporkan.